Pemerintah Kota Palembang resmi memulai revitalisasi sejumlah halte transmusi yang ada Gunda mempercantik wajah Kota Palembang yang dimulai di halte Bina Dharma Palembang pada Jumat 6 Oktober 2023 PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan dari pemetaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palembang memiliki 216 halte Dari jumlah tersebut, 21 halte yang dianggap tidak layak pakai akan dihapuskan Dan sisanya akan dilakukan revitalisasi serta dipercantik untuk menjadi wajah Kota Palembang yang lebih menarik Yang berkaitan dengan masalah halte, untuk itu diinisiasi oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang Ada 216 halte dan saya minta yang tidak layak pakai untuk segera dihapuskan Ada total 21 halte yang saya minta dihapuskan Yang selebihnya kita adakan perbaikan Dan saya minta dipercantik, diperindah sehingga tampilan wajah Kota Palembang lebih menarik Senada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Afrizal Hashim menyampaikan, dari 216 halte yang tersebar di Kota Palembang Dari survei yang dilakukan, hanya 160 halte yang aktif Untuk itu, sisa halte yang tidak aktif sudah diminta pada BPKAD untuk dilakukan penghapusan aset Dan sekitar 50 halte lainnya akan diperbaiki hingga tahun 2024 Bahwa ada 50 halte yang harus kita perbaiki pada tahun 2024 Ada 21 halte untuk dihapuskan asetnya Yang tidak dilewati oleh BTS lagi dan memang halte tersebut tidak layak Seperti contohnya sekarang ini